Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang artis-artis yang hijrah? Mereka suka berpendapat di medsos dan nasihatnya kadang menyimpang, sehingga membuat orang-orang awam atau yang baru hijrah jadi bingung. Ya hijrahnya mereka kita hukumi secara zohir saja ya, kita gak tahu niat mereka. Kalau zohirnya langkah mereka itu langkah yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya ya Alhamdulillah. Berpendapat di medsos ini masalah lain. Dia bicara masalah agama, dia ahlinya bukan. Kalau bukan ya jangan dijadi kenara sumber dalam hal itu. Kenapa harus bingung? Kalau seseorang itu belajar ilmu dari ahlinya dia gak bingung. Yang bingung itu adalah orang yang belajar ilmu dari yang bukan ahlinya. Jadi kita posisikan saja, dia artis ya sudah, artis itu artis. Bukan Ustaz. Kalau dia bicara nasihat begini, begitu, begini, begitu. Tunggu dulu, tanyakan dulu bener gak ini dia ngomongnya. Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka? Samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa aswar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi, apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu. Ada gak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini? Seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi. Yang tidak diketahui, kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas. Yang orang awam pun paham kalau itu syirik. Kemudian, dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia. Ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima. Dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu. Maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir disini. Ada pun di akhirat, ini beda lagi kita gak tahu. Zohirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik disini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat? Ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita gak tahu. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia gak tobat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia tobat. Dengan taubatan nasuhah. Ya dia gak masuk neraka insya Allah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi. Hukum yang sifatnya ghoib, hukum akhirat itu kita gak bisa pastikan. Gak bisa kita pastikan. Yang mu'min aja kita gak bisa pastikan dia masuk surga. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah. Fulan min ahlil nar. Alakulihal tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir. Yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi gak bisa dipastikan disini. Mereka sama dengan orang kafir. Apakah tidak sama gak bisa kita pastikan disini. Bagaimana jika seseorang mengimani, yakin bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah dan mulia. Namun ia belum mengetahui dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya imannya itu secara global sudah benar. Tinggal setiap dia mendapatkan dalil bahwa diantara nama-nama Allah yang indah tadi adalah misalnya ar-rahman, ar-rahim. Dia imani secara khusus. Dapat informasi, dapat ilmu baru diantara sifat-sifat Allah, misalnya sifat istiwa alal ars, sifat nuzul ke langit dunia setiap setiap tiga malam. Dia imani lagi. Jadi iman secara globalnya sudah bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau dia mengetahui secara detil-detilnya. Karena makin kita mengenal, makin kita akan terdorong untuk mencintai Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Sebaliknya makin kita tidak punya informasi tentang Allah SWT selain yang sifatnya global tadi, makin lemah dorongan untuk mencintai Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Tapi secara teori dia sudah benar disini. Selamat menikmati.